Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Nah ini kita dengarkan percakapan bantuan Pak Ruki Gurung ya Terkait pemimpin macam apa Pak Prabowo Subianto Nah ini simak kawan Ini ada ya percakapan Pak Ruki Gurung Saya merasa bahwa Pak Prabowo sebetulnya dia tertekan gitu Kalau dia ucapin sesuatu yang abstrak berdasarkan kapasitas intelektualnya Publik nggak ngerti kan? Nggak nangkap Kalau dia terlalu merendah, nggak nyampe bahasa dia Karena Pak Prabowo tidak dilatih untuk bicara hal-hal yang Kecuali lagi rileks, bercanda gitu Tapi itu intinya tuh Dia pasti IQ-nya jauh di atas Jokowi, pastilah itu Ini bukan saya bilang bedain Tetapi dari narasinya saya tangkap itu Demikian juga kandidat lain waktu itu Karena itu saya anggap oke ini pemimpin tuh Kalau ada watak Pak Prabowo yang suka tepok-tepok meja atau banting-banting apa Itu soal personal aja, orang udah tahu Tapi kita mau lihat justru kejujuran itu Kalau memang Prabowo itu seringkali kasar gitu Ya kasar karena dia mau cari ketegasan misalnya kan Kita mesti tafsir dengan itu Dia melihara kuda tuh Orang yang memelihara kuda Kuda itu peka terhadap watak orang Kalau kudanya nggak jadi liar itu artinya pemiliknya hatinya baik Ya 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 Lembutnya hatinya Lembutnya Tetapi dalam politikan orang mau eksploitasi bagian yang buruk dari seseorang Itu biasa Itu udah terjadi Dan akhirnya Pak Prabowo kalah Kemudian dia Suatu waktu saya tanya pada dia Kenapa anda akhirnya bergabung? Kritika saya kritikan Kan saya pernah bilang usir Pak Prabowo dari kabinet Itu hak siabong bukan hak kadron Kan begitu kan Saya fair katakan itu Pak Prabowo Dulu Pak Prabowo bilang Ya memang itu Tetapi Bangsa ini mesti diurus bersama tuh Dan karena itu Beliau katakan Kalau saya di luar saya nggak bisa pikirin apa-apa Pak Rocky Kalau di dalam saya masih bisa merencanakan sesuatu Walaupun diambil risiko untuk dicacimaki tuh Itu fair Itu yang saya anggap oke Dia prajurit yang tahu etika itu Dia bilang saya akan membantu Jokowi Karena fair dia katakan Bukan kasak kusuk tuh Cari keterangan Fair dia bilang Iya saya mau bantu Karena skorja bikin apa-apa Siapa yang paham tentang pertanian Cuma saya Jadi itu adalah keputusan dari seorang leader Dan itu yang kita hormati Walaupun akhirnya saya bilang Iya saya tetap beroposisi Dia bilang Oh oke Tetapi yang saya tangkap adalah Kecerdasan, kecerdikan, wisdom, reason, passion Menyatu pada leader Itu standar leadernya tuh Saya bukan promosiin Pak Prabowo Tapi saya mau katakan Secara jujur Itu bagian dari dia Ada soal-soal lain yang karakter Ya oke Itu manusia punya Distinctive karakter Tapi leadership Needs Strong leadership Kemampuan untuk memutuskan Dalam keadaan krisis Dan tentara Disebut apa Army readiness Kesiap siagaan tentara Itu masuk disitu Indonesia dalam keadaan gamang sekarang Sehingga orang lihat Oke ada figur Prabowo Orang lihat Ada figur anis yang dirilukan relawan Sekarang kita Pasang patokan tadi Ukuran pertama adalah morality Ukuran kedua adalah intellectuality Ukuran ketiga elektabilitas Itu yang mesti kita buka Jadi baik kawan ini kita sudah dengarkan tadi Pak Ruki Gurung ya Berbicara terkait Pak Prabowo Subianto Ya Nah saya disini cuma menambahkan kawan ya Kan banyak yang bilang Pak Prabowo itu Ya Pak Prabowo itu berhianat Oke lah Masih ada yang berpikiran seperti itu Namun perlu lagi kita ketahui kawan Seorang Pak Prabowo adalah seorang yang Sudah terdoktrin nasionalismenya terhadap NKRI Sudah terdoktrin cinta tanah airnya Sudah terdoktrin bahwa Indonesia ini adalah Harus dibangun bersama Harus dilamatkan bersama Kita tahu bersama pada saat dulu ya Terjadinya demo Dan ada pendukung Pak Prabowo Ya yang Yang meninggal Ada yang kena Apa Masuk rumah sakit Pak Prabowo langsung jemput Ya kesana jenguk Sampai anak muda itu katakan Saya rela mati demi Pak Prabowo Tapi Pak Prabowo Menjawabnya Jangan kamu rela mati demi saya Tapi kamu Harus hidup Untuk berjuang Kamu harus hidup untuk bangsamu Kamu harus hidup untuk ruang tuamu Ya Bukan Pak Prabowo yang menawarkan diri Untuk menjadi pertahanan Bukan Tetapi disini kita lihat Sosok Pak Jokowi Mau rekonsiliasi Karena tahu situasi Pak Prabowo dan pendukungnya ini Militan Ya Kemudian diajak Pak Prabowo Berapa kali Kemudian atas nama persatuan Indonesia Pak Prabowo terima Biar tidak terjadi perpecahan Ya Kemudian di Papua sana Ada yang ingin Ya Bahwa Mau melihat apa Daerah mana Bukan Papua Acah Pak Papua ya Kalau tidak salah ini Salah salah adalah Di wilayah di Indonesia ini Yang ingin Memisahkan dari NKRI Yang penting dipimpin oleh Pak Prabowo Pak Prabowo tidak bisa Pak Prabowo malah bilang Ya Ini sudah susah payah Para pendahulu kita Menyatuhkan NKRI Jangan gara-gara punilu Atau Pilpres ini Ya Kita Terpercah Berantakan Nah disitu Dilihat Pak Prabowo ini Adalah menjaga persatuan Artinya jiwanya Pak Prabowo ini Adalah berdiri Di atas Kepentingan umum Kepentingan nasional Bukan kepentingan kelompok Pak Prabowo tahu Bahwa akan ada yang Cacimaki dirinya Masuk ke Menteri Menjadi Menteri Pertahanan Tapi kita harus Akui Itu semata-mati Dilakukan Biar Pak Prabowo itu Ya Bisa membantu Pemerintah dalam hal Pertahanan Nah sekarang terbukti Pertahanan kita Meningkat drastis Drainkin 13 Seluruh dunia Ini kawan Nah kalau Pak Prabowo Tidak di dalam Apakah Menteri Pertahanan Yang 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 lain Yang ditunjuk Pak Jokowi Dila Pak Prabowo Apakah mampu Membuat Pertahanan Indonesia menjadi Eringkin 13 Dunia Jadi itu kawan Tapi yang Kalau yang sudah Mungkin sudah terlanjur Bunci dan sebanyak Urusan lah Ini saya hanya Menyampaikan sesuatu Bahwa Pak Prabowo Berarti Ya Jiwanya Jauh Lebih Lebih nasionalis Jauh lebih NKRI Karena Mencintai persatuan Ini saya lihat Ada beberapa netizen Kalau sudah beda pilihan Dalam Capres Seakan-akan itu jadi musuh Bubuyutan Kalau beda Pilihan dalam Pipres Biarkan itu terjadi Tapi bukan Berarti kita harus Bermusuhan Tidak harus Nah ini Ini yang saya lihat Jadi itu saja Yang Apa Beberapa orang Netizen melihat Bahwa Pak Prabowo Beri anak-beri anak Oke lah Itu Silahkan Tetapi Saya ambil positifnya Pak Prabowo Mencintai Indonesia Pak Prabowo Mencintai persatuan Daripada Perpecahan Kenapa Kalau Pak Prabowo Mengambil sikap Untuk terpecah Pasti pecah Bangsa ini Pasti Pecah Sedangkan Para pendahulu kita ini Darah Bertucuan darah Apa semua Ya Nyawa Kehilangan nyawa Materi Untuk memerdekakan Bangsa ini Untuk mempersatukan Bangsa ini Masa kita di generasi sekarang Hanya gara-gara Pilpres Kalah dalam Pilpres Terus Motor pecah Berarti Hati kita Belum lapang Ini kawan Makanya orang selalu bilang Hati Pak Prabowo ini Terbuat dari apa Begitu baiknya Karena Mengutamakan persatuan Bukan perpecahan Pak Prabowo Tidak pernah Membenci siapapun Termasuk orang yang Membilanginya Pengkhianat Tidak akan membenci Tidak akan Kenapa Pak Prabowo Sudah 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 bebas Dari itu semua Makinnya Pak Prabowo Tidak pernah Mengajarkan ke kita Untuk memusuhi Orang lain Ya Kecuali pembangkan negara Kecuali pemberontak Baru Tapi kalau Hanya karena Beda pilihan dalam Pilpres terus Ribuk begini Ya Berarti kita layan Dangkal Cara berpikirnya Jadi ini kawan Mari Beda pilihan dalam Pilpres Tetapi Jangan putus Tali silaturahmi Karena keyakinan saya Memutus Tali silaturahmi Berarti Memutus Sebagian rejeki Namun Bagi kalian yang ingin Memutus Tali silaturahmi Karena beda Pilihan itu Urusan kalian Baikkan Videonya kawan Selamat menikmati Selamat menikmati